Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur jika semalam kita diberi kesempatan beristirahat dan pagi ini boleh bangun dengan badan yang segar. Sebelum melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia. Kita mohon hikmat dari Tuhan, agar bisa mengerti firman yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas penyertaan dan pelindunganmu pada kami hingga hari ini. Kami mau mendengarkan firmanmu. Kami mohon kiannya Bapak mau bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah Bukan Orang Malang. Terambil dari 1 Korintus 15, ayat yang ke-12 hingga yang ke-20, tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jefferson Randall Smith II lahir di Coeta Country, Georgia pada 2 November 1860. Ketika ia masih muda, ia mencari pekerjaan sebagai seorang koboy di Texas. Namun Smith akhirnya merasa bosan dengan kerja keras dan upah rendah yang diterimanya dalam kehidupan koboy. Ia memiliki gagasan untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan cara menipu. Ia memulai usaha tipuannya dengan pertunjukan manusia prasejarah di salah satu kota di Colorado. Smith menarik biaya cukup tinggi bagi orang-orang yang ingin melihat manusia setinggi 10 kaki yang tampak primitif. Meskipun sebenarnya hanya sebuah patung. Ia lalu meninggalkan kota tersebut sebelum orang-orang curiga dan tahu tipuannya. Salah satu modus tipuannya yang sukses adalah menjual sabun dengan hadiah uang di dalamnya. Sehingga ia dijuluki sebagai Sopi Smith. Smith memiliki cara unik dalam melancarkan tipuan penjualan sabunnya. Ia membawa sabun-sabunnya ke tempat yang ramai dan memasukkan uang kertas sebesar 1 hingga 100 dolar ke dalam beberapa bungkus sabun lalu dicampur dengan sabun-sabun yang tidak berisi uang. Ia menjual sabunnya seharga 1 dolar dan menjadi laku keras. Meskipun orang-orang yang berhasil mendapatkan uang dibungkus sabun adalah teman-temannya sendiri. Banyak orang menjadi korban penipuan karena mendapatkan iming-iming atau penawaran yang menggiurkan. Sehingga terlena dan kena jebakan PHP atau pemberi harapan palsu. Bentuk dan jenis penipuan sangat bervariasi dan terus ada dari zaman ke zaman. Tetapi ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus berita tentang kebangkitan Kristus bukanlah isapan jempol apalagi penipuan. Rasul Paulus berulang kali menyatakan, Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Rasul Paulus ingin menjelaskan dan meyakinkan bahwa Kristus memang telah bangkit. Ia menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bahkan dengan gamblang Rasul Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kebangkitan Kristus, ya dan amin, sehingga kebangkitannya membawa pengharapan abadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap murid Kristus tidak akan mati selama-lamanya, melainkan akan dibangkitkan dan hidup bersama Kristus dalam kemuliaannya. Ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah orang malang, tetapi warga kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk karya keselamatan yang telah dinyatakan bagi kami semua di dalam Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya telah memberikan pengharapan bagi setiap kami, sehingga kepercayaan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami bukanlah orang malang, tetapi kami adalah bagian dari warga kerajaan Allah yang dapat menikmati segala kasih, karunia, berkat, anugerah, kemurahan Tuhan, dan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya kebenaran ini juga boleh menjadi sukacita dan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami persembahkan hari ini dan segala aktivitas kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.